Intro Sebanyak 54 keluarga mantan pekerja PT Tai Cheng Development Kawasan Industri Sekupang, Batam, Kepulauan Riau Hingga hari ini Rabu 20 Juni 2018 Masih bertahan di tenda darurat Yang berada tepat pada pintu gerbang perusahaan Sejak awal puasa lalu hingga lebaran pun Mereka memilih tetap melakukan aksi unjuk rasa Dengan menempati tenda darurat bersama keluarganya Mereka mengaku kalau tuntutannya untuk menjadi karyawan perusahaan Belum dipenuhi oleh manajemen perusahaan Dan hingga saat ini belum ada kejelasan tentang titik temu penyelesaiannya Mereka dipecat secara sepihak oleh perusahaan Meskipun sudah lama mengabdi di perusahaan tersebut Dan berulang kali di kontrak Perusahaan yang memproduksi spring bed dengan merek Max Coil dan Viro ini Telah melakukan kontrak kerja terhadap karyawannya secara berulang-ulang Sebagian besar karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut Sudah bekerja selama 9 sampai dengan 12 tahun Dengan dikontrak selama 6 bulan Dan dilakukan secara berulang-ulang Yopi Saputra Ketua Pimpinan Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Atau FS PMI PT Taicheng Development Mengatakan akibat tak kunjung ada jawaban dari pihak perusahaan Para pekerja yang melakukan aksi mogok kerja Dan menuntut agar dipermanenkan sejak tanggal 14 Mei 2018 lalu Memilih berlebaran di bawah tenda darurat Depan pintu gerbang perusahaan Meskipun sejak dari bulan puasa Tenda tersebut berkali-kali dibongkar aparat kepolisian Maupun sejumlah preman Bahkan pihak PT Taicheng Development hanya terus menawarkan sejumlah pesangon Untuk memberhentikan mereka Dengan alasan posisi ke-54 karyawan sudah digantikan oleh karyawan yang baru Kalau memang kasus ini dibawa ke PHI Harapan kami perusahaan harus mengikuti aturannya juga Bahwasannya sebelum putusan wajib bagi perusahaan untuk mempekerjakan kami Kalau sekarang kami tetap dalam kondisi mau bekerja Sampai ada pembicaraan terkait Karena sampai sekarang ini pemilik perusahaan ini Sampai sekarang belum ada untuk niat baik untuk bertemu sama kami langsung Jadi tetap bertahan di tenda ya? Sampai kapan? Sampai selesai putusan Iya, lebaran pun di sini Perusahaan milik Singapura yang mempekerjakan sebanyak 350-an karyawan tersebut Tampak belum beroperasi selama lebaran Sementara siang malam Tak peduli hari panas ataupun hujan Para pekerja bersama anak-anaknya Tetap sabar menanti keadilan di bawah tenda darurat Meskipun telah terjadi beberapa kali intimidasi dan kekerasan oleh preman Bahkan ada beberapa pekerja termasuk wanita Yang sempat diskap dan dipaksa menanda tangani surat pengunduran diri Maupun larangan berserikat Mereka tetap bertahan dalam aksi tersebut Mereka juga menggelar sejumlah spanduk yang bertuliskan tuntutan para pekerja Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam ke Pulauan Riau